Pakar militer Israel menyatakan bahwa roket Yisbollah adalah ancaman besar dan berbahaya di garis depan negaranya. Pakar tersebut adalah Amir Bar Shalom. Ia menjelaskan bahwa frekuensi lontaran rudal Yisbollah ke Israel semakin meningkat. Mengutip Tribun News dan Al-Mayadin pada 20 November, hal itu diungkapnya dalam wawancara dengan Channel 12 Israel baru-baru ini. Bar Shalom mengklaim bahwa Yisbollah telah meningkatkan persenjataan dengan menggabungkan roket tambahan ke dalam operasi terbarunya beberapa waktu lalu. Selain itu, ia juga mengklaim bahwa frekuensi tembakan roket Yisbollah semakin meningkat pada setiap harinya. Amir Bar Shalom menekankan bahwa serangan Yisbollah ke jantung Tel Aviv beberapa waktu lalu bukan insiden kebetulan, melainkan sudah menjadi rutinitas Yisbollah yang mengempur Tel Aviv dengan 4 hingga 5 roket bersamaan. Dengan begitu, sumber utama menggambarkan pernyataan Amir Bar Shalom sebagai pengakuan, di mana kemampuan persenjataan Yisbollah menjadi bahaya yang signifikan karena volume dan kekuatannya. Israel dilaporkan telah tanpa backingan sekutu di front laut di Timur Tengah. Lantaran Amerika Serikat kembali menarik kapal USS Abraham Lincoln kedua mereka dari front tersebut. Mengutip Tribun News pada 20 November, hal itu menurut laporan Usni News dan MNA pada selasa 19 November 2024. Dengan perginya kapal induk Amerika tersebut, maka Israel disebut akan mengalami kerentanan di front laut. Muncul pertanyaan, apakah strategi Iran untuk melemahkan kekuatan Israel berhasil? Perlu diketahui USS Abraham Lincoln CVN-72 yang menjadi bagian dari satuan tugas armada ke-7 Amerika Serikat telah meninggalkan Timur Tengah. Ini menjadi kali kedua dalam lebih dari setahun, tak ada kapal induk Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, tak ada backingan untuk Israel. Diketahui kapal tempur kapal induk tersebut, kemungkinan akan melakukan perjalanan ke Komando Pusat Amerika Serikat sebagai bagian dari misi perlindungan pelayaran niaga lanjutan. Argentina dikabarkan telah menarik pasukannya dari misi menjaga perdamaian PBB di Lebanon alias Unifil. Diduga penarikan pasukan Argentina itu hanya demi menghindari kebrutalan pasukan Israel di medan perang. Mengutip Tribun News dan Anadolu pada 20 November, pengakuan itu menurut pernyataan curu bicara Unifil Andrea Tinanti selasa 19 November 2024. Dalam pernyataan Tinanti, ia menegaskan bahwa kemampuan operasional Unifil tidak akan berubah, meskipun tiga pasukan Argentina ditarik dari medan tempur Lebanon. Ditekankan juga oleh Tinanti bahwa negara lain telah menyatakan komitmen mereka untuk tetap tinggal menjalankan tugas bersama Unifil. Menurut informasi yang beredar, alasan penarikan pasukan Argentina diduga untuk menghindari kebrutalan IDF, namun baik pihak Unifil atau pemerintah Argentina tak mengungkap alasan sebenarnya dibalik aksi penarikan pasukan tersebut. Pakar militer dan ahli strategi asal Yordania mengklaim bahwa Isbollah memakai rudal Malak untuk gempur Tel Aviv. Ia adalah pornawirawan Mayor Jenderal Fayez Alduairi. Ia menegaskan bahwa rudal Malak, jika dalam angle bahasa Inggris adalah malaikat, memiliki sifat serangan yang sangat menghancurkan. Mengutip Tribun News dan Al-Jazeera pada 20 November, klaim itu merujuk pada serangan Isbollah ke jantung Israel Tel Aviv pada Senin 18 November 2024 malam. Alduairi menyatakan bahwa rudal malaikat Isbollah itu memiliki kekuatan destruktif yang besar alias sangat menghancurkan. Menurut analisisnya, rudal Malak memiliki hulu ledak berbobot 250 kg dengan jangkauan 250 km. Memiliki tingkat akurasi lebih baik dibandingkan dengan rudal lain Isbollah macam rudal Nasr dan Fadi. Selain itu, tingkat kesalahan jatuhnya rudal malaikat dari sasaran diperkirakan hanya mencapai 5 meter. Bahkan, ledakan keras rudal Malak imbas hantaman berkemungkinan akan mengakibatkan runtuhnya bangunan. Amerika Serikat dilaporkan telah mengungkap rencana untuk mengakhiri perang Hezbollah dengan Israel. Satu diantaranya adalah, Amerika akan mengerahkan pasukan Arab dan tentara Lebanon ke medan pertempuran. Mengutip Tribun News, pada 20 November, hal itu diungkap oleh anggota Parlemen Lebanon, Wail Abu Fa'ur, selasa 19 November 2024. Dalam wawancaranya di televisi, Abu Fa'ur menyebut rencana Amerika Serikat itu akan terkendala isu kekuatan bersenjata yang dimiliki Hezbollah dengan Angkatan Bersenjata Lebanon. Ia juga menyebut hal ini sebagai masalah yang paling diperdebatkan. Lataran Hezbollah di Lebanon sering disebut sebagai kekuatan besar di negara tersebut. Hezbollah disebutnya bukan sekedar partai politik, melainkan merupakan kekuatan militer yang jauh lebih besar dari Angkatan Bersenjata Negara itu sendiri. Bahkan disebut-sebut, Hezbollah memiliki penyokong besar di mana ada peran besar dari negara Iran. Ada pun komentar Abu Fa'ur ini muncul bertepatan dengan kedatangan utusan Presiden Amerika Serikat Amos Hoisden di Lebanon untuk melanjutkan pembicaraan genjatan senjata antara Hezbollah dengan Israel. Israel dikabarkan mengalami kerugian signifikan dalam tiga operasi di Poros Timur di perbatasan Lebanon. Diketahui banyak pasukan IDF yang tewas dan terluka kritis akibat terkena tembakan ATGM milik Hezbollah. Mengutip Al-Mayaden pada 20 November, serangan itu telah terjadi pada selasa 19 November malam waktu setempat. Dimana Hezbollah melakukan penyergapan langsung dengan melontarkan peluru kendali anti-tank alias ATGM terhadap pasukan infanteri Israel di timur kota perbatasan Markabah, Lebanon Selatan. Setengah jam setelah insiden dikabarkan bahwa komando militer Israel mengirim pasukan penyelamat untuk menarik korban tewas dan terluka dari titik penyergapan. Namun Hezbollah justru kembali menembakkan ATGM yang menargetkan pasukan penyelamat hingga berimbas tambahnya korban jiwa. Kemudian pada pukul 11 malam waktu setempat pasukan penyelamat kedua dikirim ke daerah tersebut. Namun sekali lagi Hezbollah menembakkan ATGM ketiga menewaskan dan melukai anggota pasukan penyelamat tersebut. Tak berhenti sampai disitu Hezbollah kembali melontarkan roket pada pukul 00.15 dini hari menargetkan titik kumpul pasukan Israel di lokasi militer Al-Marj di Lembah Hunin di Palestina yang diduduki. Serta mengklaim akan terus mempertahankan posisi mereka di beberapa kota seperti Kiam, Markafa dan Kama. Hezbollah diketahui telah melakukan penyergapan ketat terhadap Brigade Golani. Selain itu juga merinci kerugian pasukan IDF lainnya di pangkalan militer Israel di Haifa. Mengutip Amayadin pada 20 November hal-hal itu dirilis oleh Ruang Operasi Hezbollah dalam pernyatannya pada selasa 19 November 2024. Lebih tepatnya Ruang Operasi Perlawanan Islam di Lebanon merinci perkembangan lapangan terkini dari Operasi People of Mike. Dengan fokus pada operasi rumit yang dilakukan terhadap pangkalan militer di Haifa. Serta penyergapan ketat yang dilakukan terhadap pasukan Brigade Golani di Lebanon Selatan. Rinciannya pada 16 November lalu Hezbollah telah total melakukan penargetan 5 pangkalan militer di Haifa. Antara lain pangkalan Stella Maris, pangkalan Angkatan Laut Haifa, pangkalan Teknis Haifa, pangkalan Nasher, dan pangkalan Tirat Karmel. Mengakibatkan adanya hantaman di semua pangkalan yang terkait dan memaksa lebih dari 300 ribu pemukim mengungsi. Kemudian terkait Operasi Darat Israel, Ruang Operasi mengonfirmasi bahwa Hezbollah memaksa pasukan musuh mundur ke belakang perbatasan di area tertentu sehingga mencegah mereka menguasai kota-kota perbatasan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hal ini telah menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Israel. Memperingatkan para komandan dan prajurit Angkatan Darat Israel lainnya bahwa apa yang diderita Batalion 51 Brigade Golani hanyalah permulaan. Menegaskan bahwa medan perang akan membuktikannya dalam beberapa hari dan malam mendatang. Sebanyak 29 serangan rentetan roket dan peluru artileri Hezbollah digabarkan telah meluluh lantakan pemukiman dan pangkalan militer Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 20 November, serangan itu telah dilakukan sejak selasa 19 November dini hari waktu setempat. Rinciannya serangan pertama dimulai pada pukul 00.15 dini hari dengan menargetkan pemukiman Kiryatsmona dengan rentetan roket. Kemudian pada pagi harinya, Hezbollah meluncurkan serangan udara menggunakan segerombolan drone ke pangkalan Ramad David dan pangkalan udara utara yang terletak 50 km di tenggara kota Haifa yang diduduki menampung skuadron tempur. Dikabarkan serangan itu secara akurat mengenai sasaran yang dituju. Lalu banyak pemukiman Israel menjadi sasaran rentetan roket Hezbollah, antara lain pemukiman Shashah, Al-Manara, Farblum, Gaton, Ma'olot Tarshiha, Garen, Afifim, Malikia, dan Baram. Selain itu kota-kota Israel juga digempur, antara lain Safat, Taibbeh, Kiryat, Maroun Al-Rash, Al-Bayada, Kama, dan Kiam. Pangkalan gelilot yang menampung unit 8200 intelijen militer Israel juga digempur rentetan roket canggih. Kemudian Ismola menutup serangkaian operasi pada malam harinya dengan menembakkan salvo roket ke titik berkumpul pasukan Israel di Bukit Hammamesh, selatan kota Kiam. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.